Musrenbang tingkat kecamatan di Kota Madiun ditutup di Kecamatan Manguharjo. Wali Kota Madiun Maidi memastikan usulan yang disampaikan merupakan real kebutuhan masyarakat. Selain itu, usulan tersebut akan dibahas lebih lanjut untuk realisasi nantinya. Musyawarah perencanaan pembangunan Musrenbang tahun 2022 untuk perencanaan pembangunan tahun 2023 di tiga kecamatan di Kota Madiun telah dilaksanakan. Untuk kecamatan Taman terdapat 398 usulan yang terbagi dalam 16 kelompok besar skala prioritas. Untuk kegiatan fisik membutuhkan anggaran sekitar 74 biliar rupiah. Sementara itu untuk kecamatan Kartoharjo terdapat 568 usulan dengan anggaran sekitar 74 biliar rupiah. Jumlah tersebut terbagi untuk kegiatan fisik 450 kegiatan dan non-fisik 118 usulan. Ada pun untuk kecamatan Manguharjo terdapat 528 usulan terdiri atas 362 usulan pembangunan fisik dan 166 pembangunan non-fisik dengan total anggaran yang dibutuhkan mencapai 79 miliar rupiah. Wali Kota Madiun Maidi menegaskan jika usulan tersebut merupakan real dari masyarakat. Untuk itu realisasi kegiatan nantinya sangat dinantikan. Sekarang semuanya usulan itu real. Real mulai dari puluh metepal, real pakai anggaran ini, real yang mengusulkan adalah PFT dari KM. Sehingga memang betul-betul yang diusulkan itu betul-betul nyata yang harus dikira kita ingat. Insya Allah ini apabila kita tidak lanjutin, ya sudah lah kembali nanti ya sudah berjalan sampai ke terbawah terselesaian. Ini yang yang diserbang mulai dari awal saat kawasan ini. Samatan di permintaan kota, ini akan dikira ke atas. Tidak hanya itu, Wali Kota juga mengimbau kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan. Warga harus turut mengawasi pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemkot Madiun. Tim Liputan, JTV Madiun